Sudah satu setengah tahun lamanya saya mengabdikan diri kepada anak-anak di pedalaman Papua Tepatnya di FLC Tarwata, Desa Werua, Papua Barat Selama beberapa waktu yang saya jalani ini, kisah demi kisah pun telah terlalui Bahkan kalau diingat-ingat kembali, saya pikir tak akan mampu bertahan di tengah gempuran kehidupan pedesaan yang sangat sepi dan tertinggal ini Perkenalkan nama saya Rosaria Penggabian Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Ibu Rosa Sebagai sosok yang introvert, sebenarnya menjadi tantangan bagi saya untuk bisa tinggal di desa Keharusan yang mengharuskan kami untuk bisa selalu bertutur sapa dengan orang tua dan anak-anak seringkali membuat saya harus menguras tenaga Walaupun untuk orang lain, itu hanya hal yang biasa Kadang-kadang ketika warga sedang melakukan kerja bakti bersama karena akan melakukan suatu acara Sebisa mungkin saya dan rekan saya akan turut membantu Karena bagi warga desa, kekeluargaan memanglah tidak bisa terlepas dari suatu kebiasaan di desa ini Bahkan pencapaian anak-anak hingga saat ini tak bisa lepas dari rasa syukur yang amat terdalam kepada Tuhan Perubahan yang terjadi kepada anak-anak dari awal tangan pengharapan hadir di desa ini sampai saat ini Menunjukkan bahwa mereka memang patut untuk diperhatikan Rutinitas sekolah yang kami lakukan di sekolah Sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan anak-anak setiap paginya Belajar bukan lagi menjadi hal yang sulit mereka dapatkan Saya juga meyakini bukan karena semata kekuatan kami saja Tapi karena ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya Hingga kami bisa melakukan hal yang besar ini Selama di desa, mendukung-mendukung satu sama lain sebagai partner Di tempat yang bahkan kami tidak mempunyai satu orang keluarga yang dikenal Sangat kami butuhkan agar bisa tetap survive bersama Semoga lewat hadirnya saya di desa ini Mampu memberikan dampak positif yang lebih baik lagi ke depannya Agar semakin banyak perubahan yang diterima anak-anak Di tengah kemajuan zaman yang semakin mendunia Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding and learning center Di Tarwata, Kaimana, Papua Barat Helping people live a better life